Intro Penjabat Gubernur dari 6 Provinsi Setana Papua menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Perkabaran Injil Ke-70 Tahun Sabtu 20 April 2024 Ke-6 Penjabat Gubernur itu dihakimi Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Temu Mewe MTP Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Felix Wanggai SIP NPA Selaku Tuan Rumah Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ridka Haluk Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Dr. Randus Muhammad Musaab NSI Sementara penjabat Gubernur Papua Selatan diwakili oleh asisten set dan setempat Terlangsung di lapangan pendidikan Wamena Pusat Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya Penjabat Perayaan HUT Pekabaran Injil Ke-70 Tahun itu mengusung tema Papua Pegunungan Penuh Kemudian Allah Digemas Dalam Ibarat Syukuran Beneta Beri Jordan dalam merefleksikan firman Tuhan Mengajak Umat Tuhan untuk bersatu dalam Injil Dan merema kuasa dalam melakukan perubahan Masalah-masalah Wamena bisa diatasi Hey gereja Jangan harap pemerintah melawan iblis dan dosa Itu tugas gereja Kita bersatu, kita akan mengalahkan iblis Kita akan mengalahkan dosa Kita akan menyelamatkan orang Jangan harap pemerintah untuk hal rohani Kalau kita bersatu Kuasa Allah akan mengalir Dan Wamena akan berubah Tetapi Apa yang Allah persatukan Jangan manusia Yang memisahkan Kita harus bersatu Untuk melawan iblis Melawan dosa Mengatasi masalah-masalahnya Bukan melihat dari gereja mana Suku mana Jangan membangun tembok Yang Yesus sudah runtuhkan Jadi Injil di bawah 70 tahun yang lalu Bagaimana 70 tahun ke depan Apakah kita disini Akan bersatu Di bawah Injil Dan menerima kuasa dari Tuhan Untuk merubah terus Dengan membawa salam Papua Barat Menyatu dengan Papua Pembunungan Penjabat Gubernur Ali Baham Menyampaikan salam Satu hati satu saudara Di bawah naungan rumah kakek seribu Dan di bawah naungan rumah honai Pihaknya juga mengajak masyarakat Di Jawa Jaya Untuk membangun iman Dan wawasan kebangsaan Untuk membawa generasi Menuju Indonesia Emas 2045 Hal ini juga Untuk membawa generasi Wamena Yang kemudian menjadi generasi Yang mempunyai kecerdasan intelektual Yang cukup Kecerdasan emosional Dan kecerdasan spiritual Orang bijak Satu juta kali mendengar Tidak sama dengan sekali melihat Banyak orang bercerita Tentang lembah balem dan wamena Tetapi hari ini saya sendiri menyaksikan Datang di usia 70 tahun Pekabaran Injil di lembah ini Tentunya saya menggambarkan Tentang bagaimana Wamena dan Papua Pegunungan ini 70 tahun yang lalu Oleh orang-orang terdahulu Yang telah kemudian Membawa misi pemerintahan Misi Injil Misi agama Di lembah ini Dan hari ini Saya bisa menatap Wajah-wajah yang ceria Senyum-senyum yang indah Dari mama-mama semua Yang hari ini hadir Bapak-bapak yang hadir bersama kita Hari ini Yang pertama adalah syukur Kepada Tuhan Bisa hadir hari ini Di 70 tahun Pekabaran Injil ini Saya Coba untuk Membawakan dengan sebuah Narasi Mungkin juga Juga Pantun Tetapi juga Ini baru ingat-ingat tadi disini Dari Mansinam Menuju Wamena Singgah sebentar Disentani Kalau misionari Setelah menanam Injil Di Mansinam 169 tahun Yang lalu Dan ketika hari ini Kita bicara tentang 70 tahun ke depan Wajib Waktunya Untuk kita menang Wamena itu Waktu Wamena Waktu Untuk kita Menjadi pemenang Amin Di sisi lain Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai Dalam kesempatan itu Mengajak seluruh masyarakat Untuk menatap masa depan Dalam menjawab tantangan perubahan Di era globalisasi Menurutnya Nanti Ke depan Pemerintah Hanya memiliki dua sayap Yakni Sayap pemerintahan Dan sayap keagamaan Yang pilarnya adalah gereja Oleh sebab itu Pihaknya berharap banyak Adanya pelayanan yang baik Kepada umat Tetapi juga Rakyat Khususnya melalui Di Lembah Balim ini Mendengar juga Nasihat dan khutbah Dari orang tua kita Bapak Pendeta Jordan Tentang makna penting Kehadiran Pekabaran Injil Dan juga dampak Bagi kita semua Dampak hari ini Dan dampak depan Terima kasih atas Nasihat dan doa Kepada kita semua Dan juga Tentu ini menjadi Sebuah berkat Bagi kita semua Karena Injil Memberikan cahaya terang Bagi kita semua Di tanah Papua Pugendungan ini Jika tadi disampaikan Injil datang Untuk memberikan Cahaya terang Dari kegelapan Di Papua Pugendungan Di masa lalu 70 tahun lalu Tapi ke depan Tadi disampaikan Bahwa 70 tahun ke depan Bagaimana Kita dihadapkan Dengan tantangan Yang begitu Beragam Tantangan yang berat Era global Internasional Di tantangan Nasional dan tantangan Di Papua Pugendungan sendiri Anak-anak Usia produktif Yang semakin banyak Di tanah Papua Pugendungan ini Sehingga Tentu ini menjadi penting Bagi kita Untuk melakukan pelayanan Kepada seluruh Generasi-generasi muda Di Papua Pugendungan Kedepan Penjabat Gubernur Papua Muhammad Rumah Sukun Juga mengajak Agar sinergitas Dan kolaborasi Dengan semangat kebersamaan Membangun tanah Papua Dapat terjaga Dan terpilihara Untuk meraih kemajuan Senebe bahwa Untuk kita bisa maju Kita punya moto Di Provinsi Papua Induk Adalah Kasih Menembus Perbedaan Oleh karena itu Untuk maju bersama Ini kekuatan Yang sudah kita lakukan Ini sinergi yang luar biasa Kolaborasi yang luar biasa Saya yakin Sepuluh tahun dari Tidak sampai lagi Tujuh puluh tahun Sepuluh tahun dari sekarang Kita akan melihat Perubahan yang luar biasa Semoga Kegiatan kita Pada hari ini Memberi manfaat Untuk tanah Papua Dan Indonesia Tak kalah tinding Yang disampaikan Penjabat Gubernur Papua Tengah Ritka Halu Dalam kesempatan itu Juga memberi kesaksian Atas dampak Dari terang Injil Yang masuk di Lembah Balian Tujuh puluh tahun lalu itu Dirinya mengakui bahwa Atorang Injil Telah mengikaderkan Putra-putri asli Secara khusus Yang berasal dari Papua Pegunungan Saya juga adalah sebagai Kader dari Injil ini Ya tujuh puluh tahun Gereja sudah berkarya Di tanah Papua Di Indonesia Bahkan di luar negeri Sudah menghasilkan kita semua Mari kita beri kemuliaan Untuk Tuhan Terima kasih banyak Semua gereja Juga dari masjid Dari Hindu Buddha Seluruhnya sudah berkarya Dan masing-masing Kami hari ini Adalah buah Dari itu Dan tadi Bapak Pendeta Beri Sudah sampaikan Bahwa ada dampaknya Terakhir tadi Jalan raya Sound system Dan semua SDM Itu impact Daripada Injil Khusus untuk Lembabalim Jadi Puji Tuhan Pasal Allah Wah 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 Tidak ada emas Dan perak Yang bisa kita Persembahkan Untuk Tuhan Karena semua Tuhan punya Hanya kita Kerjakan keselamatan Yang sudah ada Kita jaga Kita pupuk Tadi nasihat Firman Tuhan Untuk kita Bersatu Dan bertama Itu lebih penting Di atas Yang lainnya Penjabat Gubernur Popo Barat Dayamu saat Di kesempatan itu Juga mengajak umat Untuk bangkit Dan memajukan diri Ditopang oleh Tiga kekuatan besar Yakni Kekuatan adat Kekuatan agama Dan kekuatan pemerintah Dan kita semua Yang hadir pada saat ini Punya keyakinan Bahwa ini semua Pasti Karena kehendak Tuhan yang maha kuasa Bukan karena Kehendak kita Tapi pasti Atas campur tangan Tuhan yang maha kuasa Dan Kita juga Punya keyakinan besar Ketika tadi Teman saya Sahabat saya PJ Gubernur Papua Barat Menyampaikan Diawali dari Mansinam Dan disitu Sudah Diikrarkan Bahwa ini Tanah yang Diberkati Untuk tanah Papua Maka pasti Tidak mungkin Hanya tanahnya Saja yang diberkati Pasti orang-orangnya Juga diberkati Karena Tuhan tidak akan Menciptakan Suatu Umat Dengan Ketidakmampuan Tuhan Ciptakan kita Semua Pasti Dengan Kemampuan Kita Karena itu Tidak ada Di antara kita Yang hebat Kita semua Hebat Di kesempatan itu Penjabat Gubernur Papua Barat Penjabat Gubernur Papua Barat Kaya Dan Penjabat Gubernur Papua Tengah Masing-masing Kemudian Menyumbangkan Uang Senilai 1 miliar Rupiah Dan Penjabat Gubernur Papua Menyumbangkan 3 miliar Rupiah Dimana Total Bantuan Uang Yang diberikan Secara Spontan Dan Diserahkan Secara Simbolis Oleh Keempat Penjabat Gubernur Tersebut Sebesar 6 miliar Yang Diterima Oleh Reja Papua Atau PGGP Papua Pegunungan Anggaran Tersebut Nantinya Digunakan Untuk Membangun Situs Sejarah Di Lembah Balian Acara Perayaan Hood Ini Kemudian Dirangkai Dengan Kunjungan Ke sejumlah Situs Perkabaran Injil Yakni Lokasi Pendaratan Perdana Misionaris Pilot The Gasball Messenger Al Lewis Dan Ed Ulrich Bersama Pendeta Elisa Gobay Pada 20 April 1954 Yang Tiba Dan Melakukan Pendaratan Pertama Di Bantaran Sungai Balian Tepatnya Di Minimo Antusias Warga Dalam Menyambut Hood PIK 20 Tahun Juga Terlihat Dari Wamena Papua Pegunungan Media Diskom Info Papua Barat Melaporkan